Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke memenuhi permintaan dari salah satu viewer yang pernah berkomentar di channel ini Bang tolong bikinin video tentang bajaringan Oke sekali-kali kita akan bermain bajaringan ya Walaupun tidak spesialisasinya Tapi kita akan mencoba membuat sesuatu dari bajaringan Oke kali ini kita akan membuat sebuah banner G3 yang biasa dibuat untuk berjualan Kita buat dari hulu bajaringan Untuk ukurannya saya kurang hafal ini 2x3 atau 4x2 ini Untuk penyambungan kita gunakan paku rivet Dan untuk bannernya ukurannya 50x70 cm Oke langkah yang pertama kita potong dulu Hulu bajaringannya Kita potong pada 3 sisi Jadi tidak sampai putus ya Kita sisakan satu sisi Gunanya untuk penelukannya nanti Kita memotong dengan cara ini sebanyak 2 buah Potongan pertama pada panjang 80 cm Dan yang kedua dengan jarak 50 cm dari potongan yang pertama Karena banner ini ukurannya nanti tingginya 80 cm dan lebarnya 50 cm Jadi jarak antara tanah ke bannernya sekitar 10 cm Oke kita potong dulu Nah seperti ini 2 buah potongan Lalu kita beri tanda Pada 2 cm dari potongan tersebut Nah seperti ini Lalu kita belah Dengan menggunakan gunting seng Sampai pada tanda hitam tersebut Ini tujuannya untuk penyambungan nanti Kita buka dengan menggunakan tang seperti ini Pada 3 sisi yang dipotong tadi Nah lalu bisa kita tekuk seperti ini Nah jadi Ketiga sisi yang kita sobek tadi Nanti digunakan untuk penyambungan dengan pakorifet Kita gunakan sambungan semacam ini saja Kita masukkan sebuah potongan kayu Pada sisi yang 50 cm tadi Ini nanti akan berada pada bagian atas Fungsi dari kayu tersebut sebagai penguat agar tidak mudah goyang Dan juga sebagai pemasangan engsel Agar skrupnya bisa Mengikat secara kuat Oke langkah selanjutnya yaitu penyambungan Ketiga sisi yang kita sobek tadi Kita lubangi dan kita pasangi dengan Paku ribat seperti ini Jangan lupa diberi siku Kalau tidak punya siku magnet seperti ini Bisa gunakan siku biasa Asal siku saja Oke buat teman-teman yang belum tahu Cara memasang pakorifet Dengan menggunakan tangrifet manual seperti ini Bisa simak video saya yang sebelum-sebelumnya Linknya akan saya sertakan di deskripsi video Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe Atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Like video ini jika teman-teman suka dengan videonya Dan jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan share kepada teman-teman yang lain Oke masuk ke langkah selanjutnya Kita potong hulu untuk bagian yang bawah Ini panjangnya 50 cm Tandai pada jarak 2 cm lagi Untuk penyambungan mirip seperti yang tadi ya Harga 1 batang hulu ini di daerah saya sekitar 35 ribuan Dan untuk MMT atau banner nya dengan ukuran tersebut di tempat saya sekitar 25 ribuan Untuk paku rivet bisa dibeli secara ecer sekitar 5 ribu rupiah Dan untuk engsel jendelanya 15 ribu dapat sepasang Dan untuk penyangga jendelanya 15 ribu juga dapat sepasang Jadi untuk membuat banner ini butuh modal sekitar 90 ribu rupiah Dengan catatan teman-teman sudah mempunyai Alat-alat untuk membuatnya ya Jika belum memiliki bisa pinjam ke tetangga dulu Oke lanjut ke pembahasannya Kita tandai 10 cm dari bawah Untuk pemasangan hulu tersebut Lubangi dan sambung dengan menggunakan paku rivet Seperti yang pertama tadi Melakukan pada semua sisi yang kita sobek tadi Paku rivet yang kita gunakan ini paku rivet 3,2 mm Jadi untuk melubanginya bisa digunakan Matabur 4 mm atau 5 mm juga masih bisa Nah kita buat 2 buah sisi yang sama seperti ini Lalu langkah selanjutnya ke pemasangan engsel Tumpuk dengan rapat dan rata seperti ini Lalu tempelkan engselnya Beri tanda dulu dengan menggunakan sepedol pada lubang-lubang skrupnya Lalu tanda tadi kita lubangi dulu dengan menggunakan bur kecil Agar nanti pemasangan skrupnya bisa lebih mudah Setelah semua dilubangi kita pasang skrupnya Nah tujuan dari pemasangan potongan kayu tadi Sebagai pengikat skrup ini Kalau hanya baca ringan di skrup seperti ini Mudah lepas dan juga sebagai penguat bagian atas Nah seperti ini fungsinya Oke kita lanjut ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya kita pasang karet tutup hulu pada bagian bawah Karet tutup hulu ini saya beli secara online Harganya sekitar 1500 rupiah per basis Cukup kita masukkan ke bagian bawah seperti ini Jika tidak ingin mudah lepas bisa diberi lem dulu Lanjut kita masuk ke tahap pemasangan MMT atau bannernya Agar lebih agar pemasangan MMT nya lebih rapi dan lebih kuat Kita beri klem bagian luarnya dengan menggunakan siku aluminium ukuran 1 cm Nah seperti ini Jadi yang kita refate adalah siku aluminium nya Tekuk MMT nya ke bagian bawah Lalu dipasang siku aluminium seperti ini Baru dipakurifat Nah setelah semua siku aluminium terpasang Kita potong sisa dari MMT nya Dengan menggunakan cutter seperti ini Agar hasilnya lebih rapi Oke kita masuk ke tahap yang terakhir Yaitu pemasangan penyangga jendela Kita pasang dengan menggunakan paku rivet juga ya Tandai dulu dengan menggunakan spidol Lubangi baru kita pasang paku rivet nya Kita pasang penyangga jendela seperti ini Tujuannya agar terlihat tapi dan juga Lebih simpel saja dalam membuka dan menutupnya Segitiga banner ini nanti Oke proses pembuatan banner segitiga nya sudah jadi Sekarang coba kita praktekan Nah seperti ini bisa digunakan dengan lancar dan terlihat rapi ya Oke seperti itulah tadi cara membuatan banner segitiga Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!